Segment khusus Economic Update bersama saya Monika Cua dan saat ini kami telah terhubung secara eksklusif bersama dengan Menteri Perindustrian Republik Indonesia, Agus Gumiwang Kartasasmita. Halo, selamat siang Pak Agus. Selamat siang Mbak Monika, selamat siang pemirsa CNBC. Apa kabar? Sehat selalu. Kabar baik, terima kasih Pak Agus. Mungkin Pak Agus yang pertama kita akan bahas terkait dengan relaksasi PPNBM yang kita ketahui merupakan salah satu upaya dari pemerintah untuk mendongkrak sektor properti dan juga otomotif di tengah pandemi. Nah, lantas hingga saat ini update-nya seperti apa Pak? Apakah benar-benar berdampak terhadap penjualan otomotif dan juga properti di tengah pandemi ini? Baik Mbak Monika, para pemirsa, sebelum saya menjelaskan mengenai PPNBM, saya ingin menyampaikan satu hal berkaitan dengan PMI Manufaktur Indonesia di mana bisa saya sampaikan di sini bahwa selama 8 bulan berturut-turut, PMI Manufaktur kita berada pada titik di atas 50 poin. Artinya, setiap angka di atas 50 poin itu, industri pengolahan di suatu negara, termasuk di Indonesia, ini mengalami ekspansi atau ekspansif. Dan saya sampaikan bahwa pada Maret, April, dan Mei, itu tiga bulan berturut-turut, PMI Manufaktur kita memencahkan rekod setiap bulannya, dan bahkan pada bulan Mei, pada titik 55,3, ini merupakan rekod tertinggi selama sejarah Indonesia, selama market melakukan survei. Memang pada bulan Juni, kita terpaksa turun lagi ke titik 53,5, karena kita bisa lihat dampak dari sudah diberlakukannya PPKM darurat di Jawa dan Bali. Nah, berkaitan dengan PPNBM, yang ingin saya sampaikan di sini adalah, kebijakan ini merupakan sukses story dalam kita melakukan jump-starting ekonomi melalui sektor otomotif, di mana kita ketahui bahwa sektor otomotif memiliki rantai pasok yang sangat panjang dan multiplier effect yang terbesar di seluruh sektor manufaktur. Program diskaun 100% PPNBM di tanggung pemerintah, ini merupakan win-win solution, baik bagi pelaku atau pelaku usaha otomotif, bagi market atau konsumen, dan juga bagi pemerintah. Tak hanya para pelaku industri otomotif yang mendapatkan keuntungan dan kenaikan penjualan mobil yang signifikan, pemerintah juga berhasil mendapatkan tambahan PPN dan PPH dari meningkatnya penjualan mobil. Di sisi lain, konsumen mendapatkan kendaraan baru dengan harga yang lebih terjangkau. Sampai akhir Juni 2021, penjualan mobil peserta PPNBM di tanggung pemerintah naik sebesar 30% sampai juga ada yang 200% untuk merek-merek atau tipe tertentu. Kebijakan ini seperti yang kita ketahui bersama diusulkan oleh kami di Kemenprin kepada Menteri Keuangan yang dikoordinasikan oleh Pak Menko Perekonomian dan mendapat persetujuan dari Bapak Presiden. Dalam tahap awal, 1 Maret 2021, kebijakan ini berlaku untuk mobil di bawah 1.500 cc. mengingat postur pasar yang ada hampir 40%, ini lebih diserap oleh kendaraan 1.500 cc tersebut. Namun juga, on top of that, pemerintah memberikan diskon PPNBM untuk kendaraan cc tersebut karena memang kendaraan 1.500 cc ke bawah ini sudah bisa mencatat lokal purchase. Lokal purchase itu ada hitungannya, di mana di dalamnya juga ada lokal konten. Lokal purchase-nya sudah di atas 60%. Dan program PPNBM di tanggung pemerintah ini tidak berlaku sama sekali untuk mobil-mobil import. Lokal purchase ini diambil, kebijakan ini diambil sebagai dasar karena kebijakan ini akan memberikan dampak dan nilai tambah industri nasional, terutama untuk memasuk komponen, sehingga dampak ekonomi ini menguntungkan industri nasional yang berada dalam ekosistem otomotif termasuk industri kecil dan menengah. Dan juga perlu disampaikan bahwa kebijakan PPNBM di tanggung pemerintah 100% ini telah kita perpanjang sampai Desember 2021. Ini artinya kalau kita bisa melakukan perhitungan kuantitatif, dengan kebijakan ini kita bisa menyelamatkan 1,5 juta orang tenaga kerja yang bekerja di sektor industri otomotif, baik itu di tier 1, tier 2 dan 3, di outlet, bengkel-bengkel, workshop, dan lain sebagainya. Dan pendukung atau industri pendukung yang berada dalam ekosistem industri otomotif ini sangat banyak, sangat besar. Inilah sebabnya di awal waktu itu kita menetapkan bahwa PPNBM itu dilakukan untuk industri otomotif. Subsektor-subsektor seperti rubber, glass, steel, aluminium, plastik, dan lain sebagainya itu merupakan industri pendukung yang juga memberikan PDB luar biasa besar secara keseluruhan untuk industri otomotif. Baik, berarti peningkatannya dikisaran 30% dan bahkan tadi Pak Agus katakan untuk merek-merek tertentu ini terjadi peningkatan bahkan mencapai 200% begitu ya Pak Agus. Nah lantas melihat perpanjangan dari PPNBM 100% ini yang kembali diperpanjang oleh pemerintah, seberapa optimistis nih Kemenperin melihat bahwa ini akan semakin mendorong lagi daya beli masyarakat? Ya ini memang PPNBM ini kan kita keluarkan kebijakan ini dalam rangka mendorong demand, demand side. Karena kalau untuk supply side, kami selalu yakin sejak awal bahwa industri dalam negeri kita mempunyai resiliensi yang tinggi. Nah demand side ini yang dibutuhkan untuk supaya bisa menggairahkan market dan ini sudah terbukti dari awal bulan Maret sampai bulan Juni yang saya sampaikan tadi dan kita berharap gelombang kedua COVID yang sekarang sedang kita hadapi ini bisa segera berakhir sehingga masyarakat bisa kembali menikmati kebijakan PPNBM ini dengan mendorong demand side. Baik. Nah Pak Agus, kita ketahui bahwa jenis segmen kendaraan yang diberikan relaksasi saat ini kan adalah kendaraan dengan kapasitas mesin di bawah 1.500 cc begitu ya. Nah lantas dengan perpanjangan ini apakah juga ada wacana-wacana ke depannya untuk mungkin memperluas lagi segmen atau jenis-jenis kendaraan yang akan mendapatkan relaksasi? Kalau bertanya soal sektor otomotif saya kira tidak ada jenis-jenis yang kita perluas karena dasarnya adalah local purchase. Dasarnya local purchase. Jadi kalau nanti kita bisa mendapatkan misalnya kendaraan di atas 1.500 cc yang local purchase-nya 60% kita bisa berikan. Jadi kita mau mendorong industri yang menjadi supply chain dari industri otomotif tersebut dengan perhitungan local purchase. Untuk informasi lebih lengkap dan berita terkait klik link yang ada dalam deskripsi. Dan jangan lupa untuk install aplikasi CNBC Indonesia di App Store dan juga Play Store. Jangan lupa subscribe ya! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!